Istri ghibah di belakang suami Masalahnya ada perempuan yang tidak ghibah tadi zaman ini Tidak usah dicurhatkan kalau masalah ghibah ini Ya Hampir seperti faqihatul majlis itu Buahnya majlis, kayak tidak sedup kalau tidak ghibah perempuan ini Iya mandabu? Iya Kauan Habib, saya ingin memiliki hubungan ta'aluk dengan guru Tapi saya jauh dengan beliau, tidak bisa untuk berkhidmah Lalu saya punya kebiasaan mengirim al-fatihah kepada beliau Empat puluh kali dengan niat menyambung ta'aluk dengan beliau Apakah benar tindakan saya? Sebetulnya ta'aluk itu dengan menghidupkan kebiasaan daripada gurunya Dan niatan daripada gurunya Apa guru ini? Kita punya ilmu, ya ilmunya kita sebarkan dari dia Keinginan guru ini apa? Itu yang kita Kita cita-citakan supaya kita ini menjadi pembahagia hati guru kita Jadi misi guru kita adalah misi kita Ya Jadi imamnya adalah guru kita di depan kita Ketika dahulu kita ini sebelum pulang Supaya hubungan terikat baik Terus bagaimana Habib Guru saya tidak berat-berat Ya ilmu, sebarkan dakwah Manhat saya adalah dakwah Ketahbi umat Nomor dua Selama engkau masih menjaga hulah soh Maksudnya wirid yang ada di hulah soh itu Hulah soh tul madad Maka hubungan kita masih tetap baik Faham ya? Itu jawaban dari guru saya seperti itu Jadi jangan ninggalkan dakwah Ngajari orang ilmu dengan sebisa apa yang kamu bisa Jangan ditinggalkan Walaupun hanya ngajar Al-Quran Ngajar sholat anak-anak kecil dan sebagainya Ini adalah tujuan kita Jangan pulang terus diem setelah punya ilmu Jangan Nomor dua Wirid dijaga Ya dengan itu hubungan akan tetap terjaga baik Itu jawaban guru saya yang saya pahami Bagaimana hubungannya bahwa rizki yang sudah Allah tetapkan Tidak berubah dengan rizki yang diperoleh dengan jalan berusaha ini Sama seperti Pak Ahmad tadi ya Ini baca apa namanya Surat Al-Fatah Ketika awal Ramadan Rizkinya tidak akan kering dan lain sebagainya Jadi begini Yang Allah jamin itu Qadbumin ta'ala birizki kiwam Rizki kiwam itu bagaimana? Rizki yang akan membuat kita tetap hidup Tidak akan meninggal dunia Ada pun rizki yang berlebihan daripada uang-uang itu Itu mu'allah Terikat dengan usaha yang kita lakukan Karena kita ini masih zawil kasab Tetapi kalau hidup kita tidak akan mati Karena rizki kita sudah ada untuk bertahan hidup Bukan untuk lebih-lebih dalam kehidupan Ada pun uang-uang yang banyak dan lain sebagainya Itu semuanya mu'allah Tergantung dengan usaha yang kita lakukan Kalau kita berusaha akan kita dapatkan Kalau tidak ya kita tidak akan mendapatkan hal tersebut Makanya kan Dibilang di dalam hikam itu dikatakan Ijtihaduka Apa namanya Ya ilahilallah Iroda tukah Iroda tukah Tajrid ma'a ikau matillah Keinginan kalian untuk tajrid Tajrid itu apa? Tawakkal Saya insya Allah Rezuki ada Allah yang jamin rezuki saya Tidak usah kerja sudah Yang penting saya setiqomah ibadah Padahal kalian itu masih makomnya Asbab harus kerja dulu baru dapat Itu bukan tawakkal Tetapi mengikuti sahwat Tapi sifatnya halus Akan-akan indah pakaiannya Berkata saya tawakkal Padahal tidak tawakkal Gudu ini orang ini Konyol Kata saya beli kamu Tapi memang ada beberapa manusia Yang Allah berikan kecukupan Dengan diamnya dia di rumahnya Mau dengan jalan apapun Sama saja Mau malaikat turun Atau melalui manusia yang datang kepadanya Maksudnya rezekinya sudah terpenuhi Walaupun dia tidak bergerak kemana-mana Itu makom tajrid namanya Ada pun yang datang Itu hanyalah perantara Mau itu manusia Malaikat, hewan Dan lain sebagainya Lah orang yang sudah dia itu Rezekinya sudah Diberikan kelancaran oleh Allah Walaupun dengan diamnya dia Tanpa ada usahanya Kok masih berpikir Kepingin bekerja Seharusnya dia fokus dengan ibadahnya Karena rezekinya sudah tercukupi Itu berarti memang dia itu Orang-orang yang jauh dari Semangat yang luhur dan tinggi Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Dikasih rezeki sudah kecukupan Masih bingung ya apa caranya Supaya banyak uangnya Lo keliru Ada orang yang dia itu Tidak mau kerja dengan alasan Saya tawakal sama Allah Tawakal apa? Tidak makan Kalau hidup tetap hidup Karena yang dijamin Rizki yang bisa membuat kita Bertahan untuk Tidak akan mati Sampaian kecilnya Rizkinya habis Paham ya? Ada pun bacaan-bacaan Itu termasuk Iqomatul asbab Bangunnya Sampaian Dalam Kiamul Lel Bukan hanya bekerja Iqomatul asbab ya Perlu dipahami ya Sampaian itu Atas sabbuk Itu bukan hanya Bekerja Kasab Tapi sampai Menyambung tali Silaturahim Itu juga tasabbuk Untuk melancarkan rezeki Termasuk Membaca surat Al-Fatah Ketika di awal Ramadan Itu juga termasuk Salah satu tasabbuk kita Untuk menggampangkan rezeki kita Faham ya? Termasuk Orang yang dia itu Rutin Baca wakiah Dan lain sebagainya Itu termasuk tasabbuk Berarti anak-anak ini Sudah disantri ini Dengan rutinitas Wirit yang ada Di pondok pesantren ini Itu mereka sudah mulai Dengan iqomatul asbab Untuk menjadi orang-orang Yang gaya sebetulnya Hanya saja Hasilnya mungkin Diakhirkan Karena mereka masih Dunianya di dalam Pesantren Selama dia memang Betul-betul istikoma Insya Allah Senang dunia Akhiratnya Amin Allahumma Karena saya lihat Teman-teman saya Alhamdulillah Tidak ada yang kekurangan Dengan menjaga Wirit yang sudah Ditetipkan Sama guru-guru kita Saya lihat teman-teman saya ini Mereka semua Tidak ada yang Kekurangan masalah dunia Alhamdulillah Kecukupan selama masih Jaga Wiritannya Paham ya Ini Amin Muhammad sebetulnya Lebih afdul mana Salat berjamaah di masjid Atau salat berjamaah Di rumah bersama istri Kalau dia itu adalah Orang-orang Yang keberadaannya Di masjid itu penting Yang apabila Tidak ada orang tersebut Maka akan hancur Jamaahnya Maka salat di masjid Itu lebih afdul Karena dalam hadisnya Tidak ada salat bagi tetangganya Orang yang Dekat dengan masjid Kecuali di masjid Jadi bagaimanapun Salat fardu Itu afdulnya di masjid Kecuali dengan alasan Tarbiya Untuk mendidik Anak istri Kalau tidak salat di masjid Nanti salatnya Anaknya Ilang Istrinya nanti Tidak bangun Dan lain sebagainya Untuk membiasakan Memberikan tarbiya Itu alasan yang diperbolehkan Selama dia Manusia Yang keberadaannya itu Tidak memberikan pengaruh Apa-apa Di dalam masjidnya Paham ya Karena ada orang Berpengaruh Adanya orang ini Membuat semangat Orang sembahyang di masjid Ya Kalau dia itu orang Yang tidak ada Pengaruhnya Silahkan Selama Niatnya itu adalah Tarbiya Memberikan pendidikan Kepada saudaranya Supaya Jaga Wiritanya Istri Sama anaknya Supaya terjaga Dan lain sebagainya Yang penting Itu adalah Berjamaah Tidak ditinggalkan Sama sekali Paham ya Habib disini bertanya Bagaimana Jika seorang wanita Sering upload Foto dirinya Dengan alasan Hanya mencari Kesenangan dirinya Bukan mencari Perhatian orang laki-laki Katanya bohong Bo Mana ada Di upload Cari kesenangan sendiri Mana ada Di upload untuk dilihat Di upload untuk apa Dia upload video Ke medsos ini Untuk dilihat Mana ada Bukan untuk dilihat Laki-laki Oh dah apa Di upload Terus jokit Jokit Dandandano Tidak usah di up Kalau memang Lihatnya bukan untuk dilihat Bohong Ini omongan Bohong Tidak masuk di akal Bagaimana cara agar Tidak bermaksiat Dengan cinta Yang ada pada dirinya Kepada orang lain Kawin Harus nikah Harus kawin Paham ya Setelah berhenti Boleh kapan itu Dibenarkan Itu zina yang disetujui Sama orang tua Itu pacaran Orang tua itu jadi Germonya Yang tidak akan Yang tidak akan Yang akan nyium Bawa surga Padahal Bawa surga Sudah tercium 500 tahun Sebelum memasukinya Kalau disetujui Sama orang tuanya Karena orang sekarang Disetujui Kadang-kadang orang-orang Yang lebih ada apa Kalau tidak pacaran Jodohnya dari mana Dah Sampean ini Aneh-aneh saja Saya tidak pacaran Kawin apa tidak kawin Orang tarif Tidak ada yang pacaran Kawin apa tidak kawin Oh Nanya ulama-ulama besar Malah anak sampean Jadi apa Hah Kie-kie itu Ada pacaran Kawin apa tidak kawin Kawin Masa tidak kawin Justru semakin dijaga Akan mendapatkan Orang yang terjaga Karena orang itu Sejenis ya Pak Orang yang sering Ke dunia malam Ya kepengennya Sama perempuan Yang ada di dunia malam Orang yang senang majlis Ngeliriknya juga Perempuan-perempuan Yang hadir di mat Sejenis Paham sejenis Sejenis Jadi kalau melihat Model lakinya Seperti gini Berarti perempuannya Modelnya seperti Seleranya Sudah seperti Laki yang sudah baik Ya carinya Perempuan-perempuan Yang terbuka Orang yang dianggap Ini adalah yang terbaik Buat dia Tapi orang-orang Laki yang terjaga Kepengen dapat Perempuan yang terjaga Terjaga Silahkan jaga Anaknya Insya Allah Lakinya nanti Akan terjaga Dapat perempuan Laki yang Baik Karena orang baik Kepengen yang baik Mahamnya Tidak ada orang baik Kepengennya perempuan Yang tidak baik Dari mana Itu hukum apa Terus apa lagi Jadi Pak Ahmad Pertanyaannya Jadi Pak Ahmad Pertanyaannya apa Riyadol Majlis 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 yang ada Di sekitar kota Seewun Jadi kalau Antum mencari Ini hari apa Hari Kemis Pagi berarti di masjid ini Ini hari apa Hari Kemis Sore berarti di masjid ini Ini hari apa Ini berarti di sini Ini berarti di sini Tidak usah bingung Jadi Abdul Gadir bin Ahmad Karena Abdul Gadir bin Ahmad Tidak pernah goib Dari majlis Dan ini adalah Riyadol saya Jadi kalau nyari Jangan bingung Jadwalnya Tertibnya Sudah akan Tinggalkan majlis Hari ini ke sini Hari ini ke sini Menyari Abdul Gadir Hari apa Hari Jumat Oh berarti di sana Orang-orang Seewun tahu semua Karena beliau adalah Arimulazama Di majlis-majlis Dia bilang Ini Riyadol saya Ini Riyadol saya Beres ya Beres sampai tidak beres Antum bisa kenal Tidak kecuali Dengan majlis seperti ini Kepada Allah Tidak bisa Dengan majlis ini Antum akan kenal Dengan Allah SWT Tidak bisa didapatkan Cuma dengan Wiritan-wiritan Atau baca Al-Quran Yang antum baca Dengan orang yang mengenalkan Kita akan kenal Dengan orang yang mendekatkan Kita akan dekat Paham ya Jadi jangan ditinggal Majlis-majlis yang baik Ya itu Riyadol kita Paham ya Lalu selanjutnya Tadi pertanyaannya apa Ada satu lagi Tadi paham Oh sudah Istri ghibah Di belakang suami Masalahnya ada perempuan Yang tidak ghibah Tadi zaman ini Tidak usah dicurhatkan Kalau masih lagi ghibah Ya Hampir seperti Fakihatul majlis itu Buahnya majlis Kayak tidak sedup Kalau tidak ghibah perempuan Ya Banda bu Ya Anda tidak ngomong Ini kenyataan Kenyataan itu ghibah Kalau bohong berarti fit Fitnah Dikira kalau kenyataan Katanya tidak ghibah Ini kenyataan Saya tidak bohong Itu ghibah Anda tidak bohong Sungguhan memang Kayak gitu Iya itu ghibah Ngomong itu ghibah Cantik Bilang semestinya itu Ghibah Kasian Makanya saya yang bilang Katanya Imam Ya Hasan Al-Basri Dan sebagainya Berkata Kalau mau dighibah Lebih baik Ghibah orang tua Ya emang-emang Sampai sholat Ibadahnya dikasihkan Sama orang yang dighibah Sampai puasa Puasanya dikasihkan Pahalanya dikasihkan Kepada orang yang Sampai ghibah Ghibah Buat apa Kalau sampean benci Sama orang Jangan dighibah Biarkan saja Karena emang-emang Sampai yang dighibah Benci Tapi sampean terus baik Dengan memberikan Pahala sampean Kepadanya Dengan sampean ghibah Sampai telah berbuat baik Dengan musuh sampeannya Faham Jangan dighibah Allahuakbar Semoga bisnis Jokomah majlis Ya Ini kelihatan Ini masih Malam-malam pertama Seperti ini Kadangnya Saya foto Kepikinnya ini Nanti bagaimana Malam 10 Malam 20 Apakah ada Kemajuan majlisnya Kemajuan softnya Maksudnya Semoga istiqomah Semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati